Berita dunia internasional yang lagi heboh dibicarakan saat ini adalah bagaimana negara Sri Lanka gagal membayar utangnya senilai 51 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kalau dikonversikan ke rupiah, ini berkisaran 732 triliun jumlah utang yang kemudian gagal bayar. Dan saking keterpuruknya negara Sri Lanka saat ini, pemimpinnya meminta warganya yang ada di luar negeri untuk mengirim uang ke negara Sri Lanka. Ini sungguh sangat memprihatinkan dan bisa menjadi pembelajaran bagi negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tidak hutang negara Sri Lanka yang gagal bayar itu senilai 732 triliun, sementara hutang Indonesia per Februari 2022 itu di angka 7.000 triliun lebih. Sekali lagi 7.000 triliun lebih. Kalau serangka hanya 732 triliun. Nah, kemudian hutang Indonesia sebelum bulan Februari, itu di bulan Januari 6.000 triliun lebih. Jadi ada kenaikan sebulan itu yang cukup signifikan, atau bertambah cukup drastis, yaitu di 95,43 triliun tentang waktu sebulan. Nah, tentu pemimpin negara ini harus mengambil pelajaran, walaupun berbeda kasusnya dengan negara Sri Lanka, tapi tentu Indonesia harus kemudian mengantisipasi jangan sampai kejadian di negara Sri Lanka terjadi juga di negara Indonesia. Karena hutang kita sangat-sangat membahayakan jika kemudian ini terus bertambah dan tidak mampu untuk membayarnya. Nah, kita tidak tahu dari 7.000 triliun lebih hutang negara kesatuan Republik Indonesia itu, kalau dibagi perpenduduk Indonesia, ini sudah berapa juta seorang kita memikul beban hutang itu kalau dikalkulasi dengan penduduk dalam jumlah jiwa, penduduk negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah, sanggupkah rezim Jokowi ini mengatasi atau melunasi hutang Indonesia yang semakin menumpuk di era rezim Jokowi ini. Dan saya meragukan rezim ini mampu menyelesaikan hutang-hutangnya sampai nanti di akhir jabatan Presiden Jokowi dan Mahfru Amin, tidak ada lagi hutang Indonesia. Tapi kita berharap negara kita tidak menjadi negara yang lemah seperti negara Sri Lanka yang bangkrut, yang akhirnya gagal bayar hutang dan meminta warganya di luar negeri untuk membantu pemerintah untuk mengirim uang ke negara Sri Lanka. Semoga negara kita tidak seperti itu.